Dalam dunia percintaan memang jauhnya dengan sang kekasih itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi ingat lahirnya kerinduan itu karena jaraknya yang berjauhan. Karena rindu merupakan buah dari kasih sayang kita terhadap seseorang. Cinta yang hakiki adalah satu cinta yang tidak akan mati oleh masa dan waktu. Selayaknya lah cinta sejati kita kita tujukan kepada sang pemilik waktu Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Syar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nih saya beserta kru dari Syar Dalam Gelap telah berada di pantai Cemoro Sewu. Iya parkir mobil di belakang saya dan tepat di depan saya itulah pantai selatan. Yang masyarakat sini memberi nama dengan sebutan pantai Cemoro Sewu. Karena ini ada seribu pohon cemara. Iya. Rajin juga ngitungin ya. Satu, dua, tiga, sampai seribu. Tapi Alhamdulillah kita telah sampai di tempat ini. Kondisi juga cerah dan tidak hujan. Jadi insya Allah nanti kita akan ambil gambar siang, suasana, dan pesona pantai Cemoro Sewu. Dan bagi Anda yang berdomisili di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya ini ada spot tempat wisata lokal yang gak kalah. Bagusnya dengan pantai Parang Kusumo, Parang Tritis dan yang lain sebagainya. Karena menurut informasi ini pasir semua ya. Jadi kalau untuk bersenang-senang, mencari hiburan, refreshing, menghilangkan kepenatan, kegiatan-kegiatan sehari-hari ini bisa dijadikan sebagai satu alternatif mencari tanda bur alam. Untuk mencari ketenangan, dan lain sebagainya. Memang pengunjungnya gak terlalu ramai. Dan apa, ini. Tapi memang keindahannya lumayan bagus. Apalagi dengan ciri khas. Apa nih, cemara ya? Pohon cemara. Pohon cemara. Ada Sewu. Nanti ngitung, benar gak seribu? Banyak kan itu. Nah, banyak cemara. Tapi itulah istilah. Menunjukkan bahwasannya seribu itu merupakan jumlah yang banyak. Bisa lebih, bisa kurang. Gak pasti. Seolah memakai masak. Kenapa memakai? Seolah. Nah, itulah. Ciri khas pantai selatan. Tapi, betul gak aki ada di sini? Wah, itu dia. Nah, itulah. Bener gak, drak? Tapi intinya sih, kita ya tadah bur alam aja. Iya. Misi penyelamatan, misi terselubung kita. Misi terselubung. Artinya ya, kita memang punya misi ke arah sana. Iya. Dan kita juga ada janji dengan, apa? Pangeran Serindoyo ya. Oh, iya. Ditunggu di sini gitu. Makanya nanti malamnya mungkin akan terjadi dialog-dialog sebagaimana yang kita lakukan di makam Ratu Malang. Iya, dialog-dialog dengan Serindoyo. Tapi pas di makam, Pak Ustadz bilang apa? Gua cemara. Ini dulu ada goanya nih, kalau gak salah. Tapi sekarang udah gak ada kayaknya. Mudah-mudahan gak salah alamat. Pangeran Serindoyo aja. Hah? Enggak salah alamat. Kita tungguin di sini tadi, goa cemara. Setauannya sih memang ini nih yang disebut goa cemara ini. Karena apa? Pohon cemaranya mirip goa. Oh, ya. Sebesi orang ya, beda-beda. Insya Allah. Iya kan, kalau kita lihat tuh kemirip goa dia. Iya, betul. Kalau saya menyebutnya goa cemara sewu. Karena goanya terbentuk dari jumlah pohon cemara yang seribu. Insya Allah. Oke. Apa namanya? Ada yang mau disampaikan gak? Pokoknya ikuti terus ya. Penelusuhan kita dalam misi penyelamatan Aki Jarot. Bismillah. Iya. Mudah-mudahan malam ini tuntas dan kita pulang ke Jakarta. Kembali ke Jakarta bersama Ki Jarot. Amin. Iya. Insya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang kemilang. Oke, sahabat siar. Mungkin itu saja. Yang jelas ikuti terus penelusan kita di pantai Cemorosewu, Jogja, Karta. Masya Allah. Yuk, kita ke pantai. Oh, itu tulisan. Ah, lapangan poli ya. Hah? Ah, lapangan poli. Poli-pantai ceritanya itu. Jadi ada dua tiang net. Ini poli-pantai. Iya, poli-pantai. Insya Allah. Oke, sahabat siar. Alhamdulillah kita saat ini telah berada di bibir pantai. Pantai Cemorosewu, Jogjakarta. Ya, kita lagi nyantai dulu ini menikmati pesona alam yang luar biasa. Dengan deburan ombak yang begitu besar. Dengan deburan ombak yang begitu besar. Langit cerah. Liputan nanti malam, mungkin di area pasir ini kita coba berinteraksi dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan KJRT atau Jaya Dharma. Kita akan cari informasi keberadaan Jaya Dharma itu ada di mana. Kalau memang dia ada di sekitaran laut Segorokidul, kita akan coba untuk selamatkan. Kita ajak pulang ke barat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan nanti malamnya. Masya Allah ya, Allah menciptakan alam ini luar biasa. Dengan pesona tersendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu menjaga alam. Kelestarian alam selalu dijaga. Tidak dirusak, dikotori. Apalagi disalahgunakan. Oke, nanti kita ke ini ya. Ambil background laut. Oke, sahabat siar. Ikuti terus penulisan kami di pantai Cemorosewu, Jogja, Jakarta. Akhirnya kembali ke pantai Selatan juga. Puncan, pantai Selatan. Puncan? Tidak apa-apa. Mas, justru kita disuruh ini, masuk ini kok. Ya, wes, masuk. Sudah. Sudah, saya minta. Ya, Alhamdulillah. Nanti malam nih, Insya Allah kita akan liputan di sini. Anda lihat burung tadi. Anda lihat burung tadi? Tidak. Tidak apa yang disampaikan oleh putusan dari laun, di lokasi makam Ratu Malang, tidak terjadi petupan darah, peperangan, dan lain sebagainya. Kita tetap ingin kembali seperti dulu lagi. Kalau toh ada pergesekan, ya itulah wajar. Antara yang hak dan yang batil. Akan selalu bergesek sampai hari kiamat nanti. Cuman yang jelas, kita juga tidak akan tinggal diam di saat saudara kita di Zolivi. Kita juga harus bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa pada diam? Pak Agus, ini Pak Agus. Pak Agus, sudah berapa kali ke Pantai Selatan? Ya, sudah sering sih. Sering ya? Ya. Tapi fenomena Pantai Selatan gimana menurut Pak Agus? Kalau menurut saya, memang ombaknya... Nah, cukup pesan. Dan kedua ya, mitos-mitosnya itu lumayan juga ada berkembang di masyarakat, Pak Hakim. Ya, gitu ya. Jadi Pak Agus sendiri tahu ya tentang beberapa mitos Pantai Selatan. Alhamdulillah tahu. Terutama keberadaan Ratu Pantai Selatan. Betul. Yang menjadi hal yang memang tidak akan habislah dibicarakan. Betul Pak Ustaz. Betul Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan adanya siar dalam gelap ini, ya, Alhamdulillah saya pribadi bisa sedikit banyak pengetahuan bertambah tentang mitos yang ada di Pantai Selatan ini. Alhamdulillah. Baiklah, baik-baiklah. Oke, sampai siar. Terus ikuti penulusan kami di Yogyakarta. Yogyakarta. Kan, 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 kan. Kita telah melakukan beberapa kegiatan di Pantai Selatan. Pantai Cemur Sewu. Ini kenapa tim kita ini pandai nongkrong? Kita samperin yuk, kita tanya. Laper atau aus? Atau memang capek? Yuk, come on, come on. Arap-arap jemas. Ma? Arap-arap jemas. Arap-arap jemas? Sama? Kayaknya sih mereka merendong ini semua ini. Gipulang, gi. Assalamualaikum. Nah, nah, nah. Tuh, apa itu? Kau kerjaan mas dia tuh. Gini. Eh, eh, eh. Mas tengoknya. Aup, aup. Aup. Lagi, lagi, lagi. Latihan dulu, latihan. Gimana? Gini. Lepas dulu. Lepas dulu. Lepas dulu. Aup. Aup kayak gini, Aup. Eh, gini, Aup. Pegangin perut, yang satu pegang perut. Aup, gini, Aup. Aup, gini, Aup. Gini, gini. Aup, gini. Aup, gini. Aup foto, seset foto. Iya, Pak. Masak. PGRT. Perem, perem, nong, perem. Siap. Perem. Nah. Aup, gini. Fotonya mana? Oh, itu. Ayo, ada di sini semua. Menurut. Satu, dua. Close. Close. Tunggu, tunggu. Jangan dulu. Gini. Ini kan ada aja. Ini apa sih? Ini kan ada aja. Ada di mana? Di sebelah sana. Tahu. 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 Ini ngapain tadi? Itu main-main begitu tuh. Ya Allah. Main apaan, Pak? Ngapain tadi? Kita lihat dari sana pada merendung. Pada apa? Kayak sedih gitu. Sedih kenapa? Sedih nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, ada pencanda tuh. Bila pencanda makanya. Tapi dari jauh sih kelihatannya sedih. Masya Allah. Jadi, ada yang kurang. Jadi, ada sih rasa sedih itu. Tapi saya untuk menunjukkan pada teman-teman bahwa saya itu nggak sedih. Nggak sedih? Kembalikan. Kembalikan. Baleno. Baleno. Namanya? Hah? Aki. Dormo. Baleno Dormo. Dingin ya? Oh, iya benar. Tapi ente sedih itu sini. Sedih karena memang posisi dia masih jauh di seberang lautan sana atau gimana? Kan ada dengar tahun ini dia pulang ke Indonesia. Masya Allah. Kayaknya dengan makhluk yang berbeda itu. Itu bukan ini kayaknya. Lawan jenis itu bukan makhluk. Ini beneran ini ya, Pak? Lah iya, yang ini tadi ambil. Direkam itu. Di vlog. Masih sudah di vlog. Tapi insya Allah semuanya baik buat ente. Jadi kadang begini dalam dunia percintaan. Ini ada kasih tahu sebuah rahasia. Iya, iya. Gimana, Pak? Dalam dunia percintaan memang jauhnya dengan sang kekasih itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi ingat, lahirnya kerinduan itu karena jaraknya yang berjauhan. Jaga kerinduan itu. Jangan sampai hilang. Karena rindu merupakan buah dari kasih sayang kita terhadap seseorang. Tetap di siar dalam gelap. Terima kasih, Pak. Karena rindu itu buah dari kasih sayang. Jadi kalau ente sayang sama orang itu otomatis akan melahirkan kerinduan ketika jarak memisahkan kalian. Itu rindu itu akan muncul. Tetapi kalau kerinduan itu hilang, kita tidak memiliki rasa rindu terhadap seseorang, maka kasih sayangmu patut dipertanyakan. Oleh sebab itu jaga terus. Iya, kerinduan itu. Iya, imam nanti. Nanti rindu. Gitu. Tapi kalau kita rindu yang disananya nggak rindu gimana? Jadi begini, dalam kamus percintaannya. Cinta itu adalah getaran jiwa dan curahan hati di mana kita memiliki rasa kasih sayang kepada seseorang. Jadi apa yang berdesir dalam hatimu yang berisi kasih sayang itulah cinta. Cinta yang hakiki adalah satu cinta yang tidak akan mati oleh masa dan waktu. Selayaknya lah cinta sejati kita, kita tujukan kepada sang pemilik waktu. Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sahabat siar. Yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pantai Cemoro Sewu. Insya Allah di tempat ini nanti malam kita akan melakukan liputan misi penyelamatan Rahiang Jai Dharma atau Kijarot. Mudah-mudahan acara nanti malam berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Dan kita bisa kembali ke Jakarta bersama dengan Rahiang Jai Dharma. Tepat di belakang saya inilah Samudera Hindia, Samudera Selatan atau Laut Pantai Selatan, Segoro Kidul, yang memang menyimpan persona misteri yang tak habis-habisnya untuk dibicarakan. Baiklah sahabat siar, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jaga terus. Timah, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di... Sya Allah! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu kepada Allah pemilik keselamatan. Semoga segala ijabah dan amal baik kita diberi keridoan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. kita mohon keselamatan yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik keselamatan. Maha Raja Langit dan Bumi, maha mengetahui hal-hal yang paling terperinci di setiap makhluknya. Sekecil apapun, Allah maha tahu, maha kuasa, tersebut. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana 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 Ya Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!